jadi komisaris ya, Angkasa Pura 2 kalau nggak salah saya waktu itu yang ditawarkan Angkasa Pura 2, saya bilang pikir-pikir dulu ya bang, seminggu seminggu lagi dia telepon, saya bilang maaf deh bang, saya nggak bisa menerima kalau PLN gimana katanya dipikir kurang gede buat saya itu Angkasa Pura 2 dikasih PLN, dia tetap nggak mau bang, saya bilang ini apa-apa, administrasi istana kayak begini, dia tambah kesel akhirnya saya tolak, ah lu sal gila kau sal kata mas Chris sama Pak Dylan ya, AS Dylan cuma kau yang mau menolak permintaan Pak SB, nah setelah itu bukan hanya di BUMN tapi di perusahaan swasta pun saya diminta beberapa kali saya menolak semua jadi penasehat pun saya tidak mau jadi saya ingin menjadi orang bebas selamat menikmati selamat menikmati dari jaman Pak Harto saya udah ditawari jadi waktu itu kan ada Menteri BUMN pertama ya Pak Tandri Abeng Sekretaris Menterinya itu Bang Sofian Jalil yang sekarang Menteri Agraria tapi Tandri Abeng kan tidak jaman Pak Harto kan jaman Pak Harto udah mulai jaman Pak Harto ya jaman Pak Harto, Pak Harto memulai Kementerian BUMN itu pertama Pak Tandri Abeng ini makanya saya katakan jaman Pak Harto nih tahun 98 ya, tahun 98 sebelum 98 saya ditawarkannya jadi Bang Sofian Jalil bisa dikonfirmasi ke Bang Sofian mudah-mudahan tidak lupa misalnya jadi komisaris ya Angkasa Pura 2 kalau tidak salah saya waktu itu yang ditawarkan Angkasa Pura 2 Cukarno Harta itu Angkasa Pura 2 itu saya bilang pikir-pikir dulu ya Bang 2 minggu apa seminggu seminggu lah minggu lagi dia telepon saya bilang maaf deh Bang saya tidak bisa menerima kalau PLN bagaimana katanya dipikir kurang gede buat saya itu Angkasa Pura 2 dikasih PLN ya tetap tidak mau Bang nah sejak itu saya selalu menolak sebetulnya bukan komisaris BUMN apa tadi yang telepon saya lost tadi yang telepon Sofian Jalil oh Sofian Jalil oke sekretaris waktu itu dia sekretaris menteri oke akhirnya dia jadi menteri BUMN juga kan nah setelah itu bukan hanya di BUMN tapi di perusahaan suasana pun saya diminta beberapa kali saya menolak semua jadi penasehat pun saya tidak mau saya ingin menjadi orang bebas oke independen ya jadi misalnya kalau saya komisaris Pertamina kan saya tidak bisa ngerti Pertamina tidak boleh dong kalau sudah pilihan hidup saya begitu sudah terima komisaris tanggung jawab saya adalah membenahi Pertamina dari dalam kan begitu tidak boleh saya berkore-kore di luar itulah komitmen saya seperti itu jadi di swasta pun tidak mau sampai sekarang masih kemarin ditawari lagi swasta tapi ya ya saya bilang maaf ada sahabat saya disitu ngajak saya gitu maaf ya perusahaan apa namanya startup juga minta ya maaf ini bukan dunia saya saya membayangkan ya orang kayak abang ini menjadi pejabat publik susah juga kayaknya memang menolak terus kecuali yang ad hoc seperti itu kalau melawan mafia migas oh siap saya perang jadi nenggelamkan kapal siap saya bantu bu Susi tapi jangan dikasih jabatan struktural gitu pokoknya yang ad hoc yang sifatnya orang gak ada yang mau gitu saya mau lah walaupun bukan soal uang ya jadi bukan soal uang anda kaget kalau honor saya tahu sebagai ketua tim tata kelola migas ya gak usah saya sebut masih kecil iya iya besar apa APBN APBN lah ditambahi berapa lah alhamdulillah saya bersyukur karena bukan itu yang kita carikan karena kan gak mungkin kalau pakai tim-tim seperti itu ya APBN kan yang diurusin konglomerat yang mendapatkan triliunan tapi memang tim yang mau menjadi subgasnya itu adalah tim APBN disediakan kunjungan ke luar negeri gitu ya udah temen-temen aja lah saya ke luar negeri cuma dipaksa disuruh Masudir Masaid berobat karena saya sempat 29 hari penyempitan tulang tulang belakang itu gak sembuh-sembuh Mas Faisal ke Singapura aja deh sekalian kita ketemu sama dengan apa FES gitu ya itulah para sekali 29 hari itu padahal tugasnya kan cuman cuma 6 bulan kan 29 hari saya tidur aja di rumah sakitnya luar biasa jadi bang tapi kan yang jadi persoalan mana pilihan seperti abang ini pilihan yang abang sesali gak artinya gini berbuat bagi masyarakat apa bisa maksimal kalau misalnya abang selalu memilih berjarak dengan kekuasaan seperti ini misalnya ya saya pernah ditawarkan jadi dirjen biaya cukai long time ago di era Pak SBY Pak SBY juga minta saya menjadi wakil ketua Ken apa dulu Ken itu saya menolak mentah-mentah walaupun saya agak tersinggung jadi masa saya ada di Medan saya disuruh pulang ke Jakarta berarti ya ketemu Pak SBY siang itu saya gak mau tetap aja saya di Medan kemudian tiba-tiba saya disuruh mendatangani sesuatu yang suruh minta surat undangan untuk pertemuan Pak SBY suruh ambil sendiri ke istana ini apa-apa administrasi istana ini kayak begini saya tambah kesel akhirnya saya tolak ahlusal gila skausal kata Mas Chris sama Bang Dylan ya AS Dylan cuma kau yang mau menolak permintaan Pak SBY ya udah gitu saya gak bisa di gak bisa di apa-apa dong nah akibatnya apa saya kalau jadi di Gen B Cukes kan cuman ngurusin ekspor-impor barang cukainya dapet kemudian cukainya tembakau saya gak bisa ngomong yang lain saya bukan tipe orang seperti itu ya anda bisa bilang teman-teman bisa bilang Faisal nih ngomongin apa aja diomongin iya ilmunya sebetulnya kan sama Bang Refri kan ngomong apapun Bang Refri juga jadi host seperti ini kan tapi logik itu kita kan dibimbing oleh ilmu kita ilmu proses membentukan cara berpikir dan akal sehat dan nurani itu aja modal kita nah itu gak bisa dipakai kalau saya jadi birokrat itu baik jadi sebenarnya harus dipahami bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak terikat dengan institusi apapun karena ingin bisa ngomong apapun karena kalau dia sudah terikat pada institusi maka dia tidak bisa termatas sudah gerak-gerak ruang-geraknya padahal kita membutuhkan semua orang yang bekerja di birokrasi pemerintahan kita butuh tapi yang berjarak dengan pemerintahan dan berani mengkritik pemerintahan atau penguasa kita butuh juga Bang Redli masih inget gak sahabat kita abang saya saya sayang sekali Bang Rizal Ramli saya tidak pernah ada masalah dengan Bang Rizal saya baik sekali saya mau ketemu dengan dia nah apa yang terjadi waktu dia diangkat jadi komisaris Semen Gresik ngerti pemerintah langsung dipecat jadi komisaris Semen Gresik ya memang ini sepilihan jadi ya Bang Refi juga merasakan saya tidak mau menghadapi dilema-dilema itu yaudah saya tinggal termasuk ke swasta nanti kalau di swasta saya ada ini saya sebutkan Pak Heru Tanjung minta saya jadi apa lah di kofnya saya bilang saya bilang pikir-pikir juga gitu ya chief ekonomis atau apalah Pak Didi itu yang kompor-komporin tetap saya bilang aduh gak deh tapi kapanpun saya siap untuk memberikan masukan kalau diperlukan jadi saya hubungannya baik gitu ya tapi gak mau aja saya menjadi bagian dari satu korporasi atau birokrasi gak adrenalin saya gak cocok lah nanti saya bentrok akhirnya oke kalau yang begini menurut saya itu namanya choice sudah pilihan hidup ya kan jadi sudah way of life sudah jalan di tangan Tuhan tidak banyak orang seperti Bang Faisal ini yang memilih jalan seperti ini dan mudah-mudahan ya setiap pemerintahan harus paham bahwa penguasa atau kekuasaan boleh berganti tapi Bang Faisal pasti akan tetap kritis dengan kekuasaan tersebut jadi saya teringat ada seorang yang saya sangat respek gitu ya kepadanya sudah meninggal juga gitu Bang Rizwanda Imawan oke nah itu kira-kira dia seperti saya gitu atau saya seperti dia 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 gak mau menjadi bagian dari siapa-siapa salam nol persen salam nol persen ucapkan salam nol persen saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini salam bagi lahirnya pemimpin pemimpin jujur pemimpin amanah aku sambang batas yuk sekali lagi buang dua puluh persen hilangkan dua lima persen aku sambang batas yuk sekali lagi buang dua puluh persen hilangkan dua lima persen aku sambang batas yuk sekali lagi ucapkan salam nol persen semoga Tuhan merestui semoga Indonesia dibekai salam nol persen selamat menikmati selamat menikmati